gila 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 tuh bikin time wow ini ada dua hero satu paket untuk bermain school sih ya karena mereka tahu wownya ada kemungkinan untuk target band di fourth and fifth band oke berarti dari arkeosi mereka punya harus punya satu hero yang kuat untuk ngerusuh di arlinya sekarang kalau mereka masih van agak berarti kilda gak sih kilda yes chow yes hildo chow atau mungkin Tigreal sekaligus biar rusuhin buff-nya johet johet ya johet tapi sudah ada selingin aja selingin ya susah banget loh kalau dia itu buat ini tapi digi ya digi masih bisa takap dengan selingin masih iya tapi jadi salah satu kelemah juga Khalid harus ada satu tangan ngerusuh juga gitu loh tuh kali biar selena nggak sendiri ya Khalid bisa untuk serang digi itu ya paling enak hero-hero yang langsung ngeburst armor-nya jadi ada RRQ butuh satu hero yang bisa langsung ngeburst sebenarnya mereka juga udah udah termasuk hero-hero yang ngeburst dalam artian Khalid tuh area ngeburst juga kemudian si lapu-lapu tapi kalau maginya selena pun juga enak karena selena bisa mengenai kira-kira tertentu yang memaksakan diginya nge-trigger time journey selena sih udah bagus udah bagus ya bagus banget selena kirinya siapa ya kiri-kiri atau link lagi atau link lagi lagi bisa roger tapi ada permasalahannya kalau digi ada mereka punya reverse time itu dia reverse time yang akan cukup keselin kalau sampai dilepasin kayak tadi kita lihat reverse timenya juga sempat buat kena link jadi harus turun kembali kebawah jadi ya agak CPR sih buat lawan ini dan permiss goals datang dengan mereka mereka sendiri mereka pakai hero-hero nah sini digi hero lama kita tahu digi ini udah kayak apa ya ini tuh pernah terjadi tahu di turnamen besar juga betul-betul MSC kalau nggak salah ya betul dan bisa bisa dikalahin bisa bukan masalah besar apalagi untuk tim sekelas ararki yang udah punya pengalaman untuk bertemu dengan musuh-musuh yang pakai metadigi ya bukan digi feeder janda digi feeder tiba-tiba keluar tim pushin iya udah gue langsung males nge-cashin kabut gue tim masih ada digi feeder oke linknya di band ternyata ya jadi nggak ada link buat gue langsung rrq harit 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 karena linknya dibuang sama burmese school ini pertanyaannya r7 atau r7 atau bukan eh atau si psycho si bukan r7 atau si ee albert Hai kenapa yang bakal jadi ini haritnya Oh maksudnya pemain kamu mau ngopi juga ya lucu banget kopinya kenapa kenapa Albert saya berdiri dulu berarti kurang kurang orang tank satu silvana nipada silvana udah nanti enggak ya udah punya udah punya mat gilda dia Oh bro loh dan hebu sooke soo site-nya cloud ini kalau kalau di rrq mereka butuh satu mid lagi kira-kira langsung asmen Roger kah yang akan dipilih atau Bruno pohon enggak sih kayaknya Hai Bruno kah ya dah aku Bruno enggak aku antara Bruno atau Roger sih kalau Mo Mo dan poko Wawa gimana ah eh 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 Roger sih kau aku oke Roger cepat Om Mawa 321 oh Roger Oh Roger yes misalnya sudah keluar terima kasih banyak koko Wawa terima kasih hahaha gabisa sekarang aku manggil Om Mawa Koko Wawa Hahaha ini adalah draft yang menurutku masih bisa dibawa di arah mid game Atau early game juga masih cukup kuat Tapi kita akan melihat nantinya Dari kombo-kombo yang akan dilakukan Semoga farmingannya lebih bisa Lebih enak lah daripada link sebelumnya dari game 1 Dari Roger-nya bakal enak farmingnya Untuk team fightnya juga bakal lebih enak Ditambah lagi mereka juga punya banyak damage area of effect atau AOE-nya Untuk mencahin armor diginya bakal lebih cepat lagi Betul, ada Roger juga sih Dan aku dan kita semua berdoa Semoga Selena-nya melebihi dari Selena siapapun di M2 Karena ini adalah Selena dari babang pecurilon Dari Finn Dari Finn Semoga satu sama di game yang kedua kali ini Finn tuh banyak loh Dan apa? Video-video bocah montek dia Di TikTok tuh ada juga dia pake flameshot, dia pake flicker, terus gaya kayak gini TikToknya dia? Enggak, TikTok orang-orang banyak Gini kayak ngambil dari livestream media, main-main Karena ini agak bagus banget Oke, ini dia game yang kedua Argochi dan juga bermiss goals Best of seven Tapi bom Best of five Best of five Sorry, best of five Final itu ya Dan kali ini dari Dini yang mengisi sisi sisi atas Ini berarti Oh iya, kalau 35 Dan juga terima kasih ibu manajer Terima kasih banyak ibu Peo Terima kasih banyak ibu Peo Dalam mengurus kita parkaster Yes Terima kasih kasih kopi kita Agar tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan Terusung atuh ace-nya Saiko-nya sendirian F7 mulai datang kali membackup D-nya juga di area belakang kali ini Saiko-nya Harus mundur terlebih dahulu Finn ke area yang berbeda tapi masih ada di ditungguin Dan bakal lihat Rownya connect lagi satu hit lagi Oh my god masih punya Oh, licin Metal mirror image yang mengemas Benar sekadar Dia tidak ada flicker juga tadi dari Finnnya Udah-udah dipakai dulu Iya dia udah flicker dulu Ih tapi itu pintar banget nungguin Terus pinsel mirror tinggal lihat datang ya Walaupun abis lerownya dari jarak 0,001 cm ya Iya, satu kali skupi Jadi bentar banget Gak apa-apa Sebenarnya keren banget Apa yang keren? Dia gak mau kelihatan Biar bisa di gua cek Semuanya dilakukan oleh Finn Keren pokoknya Keren Tapi ya buat match-nya atau di game-nya kedua kita yang sekarang ini Semuanya kayak berjalan mulut banget buat Archive Lucy Mereka bisa nge-press bahkan sampai cloud-nya juga sudah tuker lane Di itis ya lumayan banyak XP yang terbuang tadi Masih di procedo ini Di first time Ada flicker Dia nunggu reverse time-nya kelar dulu Lemon bos Lemon 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 Tapi tetapnya di area atas langsung Yang tercepat di garuk sama-sama orang Alberto Ingat lemon dengan menggunakan lapu-lapu Satu fernas lima Tidak pernah pulang Benar sekali Jangan mengharapin Pulang juga sih sebenarnya Iya sih Belum level 4 Psycho nya masih bisa untuk mengisi darah Yang terjadi Yang terjadi Apa sih itu nama ini sebenarnya Quicksend, Quicksend Guard Quicksend Guard Quicksend Guard Sudah lama tidak keluar ya Bun Iya sudah lama ya Hal itu kayak udah mulai menghilang pelan-pelan Tapi sekarang kita lagi sama Bambang itu Ruby Didi Oke R7 Masih ada ultimate kah? Dengan emblem assassiner Ruby Didi Cukup tipis One more hit Masih bisa dua kali pemain dari Burmese Ghost Masih bener-bener selamat One more hit One more hit Dan first blood didapatkan Dan langsung di cover oleh Saiko Untuk pulang kembali ke rumah Dan mungkin setelah membersihkan minion kah? Masih cukup Aman harusnya Di cover sama seorang Saiko Dan juga ada pergerakan dari Auburn Memang ada orang Mabee Langsung pulang Mabee-nya ke area base Gak pake lama itu Cuma sepaskan tetik hilang Di Jakar abis langsung hilang Wah ini awal yang baik Nenek tema Arki Hoshi Dan langsung mengarah ke area Turtle-nya Saikonya sih Menjaga yang terus-terusan Langsung quick sun guard lagi Ini sih HP-nya Dan bahkan dari Arki Hoshi Masih mengamankan tersebut mereka yang pertama Ini memang grog Aduh makanya aku ya Aku tuh gak pernah suka grog assassin Di Rengadong gak suka Di side Kenapa? Tipis banget Tipis banget Lihat tuh Ya ampun Nih masuk Saikonya Ya di capret-capret Hilang tuh Mau gak mau dia balik lagi Rico lagi Rico lagi Pulang lagi Tapi ya kalau aku jadi grognya Aku gak akan pulang Oh gitu Aku tangan-tangan di ini dong Oh mana? Di legend HP Tapi ternyata Finn-nya Masuk ternyata langsung ada Saiko Dibantuin Tapi ternyata ada Digi-nya Yang berhasil mengamankan Deskirtial-nya Dan bahkan dari Torang Albert-nya Untung saja Masih kedapetan Untung heal ke arah Mabee-nya 7 detik kembali hidup Dari DJ-nya ke depan Tampaknya R7 Oh Chrono Dance-nya ke depan Bersambung lagi ke arah belakang R7 Pemain RRQ Dengan konten TikTok Selalu bersama pacarnya Bikin iri Kau-kau jombo Siapa? Saiko? R7 Oh R7 R7 Masih temenan aja katanya Eh Kocedomnya masuk Kocedom masuk Oh mau dibancing Coba badannya hitam untuk Saiknya Iya Maksudnya badan kalimnya ya Maksudnya badan kalimnya Oh LEMON Igemes Tolong ya Tipis Bikin kita kaget langsung teriak LEMON Bukannya marah-marah ke LEMON Tapi bikin kaget gerakannya Amaze Kita tuh amaze sama LEMON Siapa yang gak amaze sama LEMON coba? Iya makanya Lihat Albert rotasi lagi Ke area bawah kali ini Cicil semuanya mundur Gak pake lama Maksudnya memang dari Bermesko mereka udah Belum dapetin momentum sih Betul Dan juga mereka punya dua hero ini ya Yang harus dijaga untuk bisa Dibawakan nanti masuk ke LEMON Tapi Ruby-nya Langsung tadi Tiap Dan Memang sebenarnya dari Ruby Memang sakit sih Cuma defense-nya aja yang Crunchy 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 Iya 7 Pusin Kehalangan tembok Iya Enggak Kamu mau mikir kenapa yang gue mikir Iya iya Kayak pas kamu tadi agak sedikit Mikir kayak tembok Mau nyicil ke 3 susah Mau penuh deh takutnya gak bisa balik lagi Karena masih ada tembok Iya makanya Jangan dari para hampir resiko kan Iya Jangan bun Tapi kali ini Bermesko mereka mau ngamanin Iya tetep lah Dan cukup cepat dan Tariki gak mau maksain Karena mereka tukeran sama Turet di atas Benar Dapetin Turet Masih belum terkena arrow-nya Masih farming juga dari seorang Albert-nya Cukup pasif sih sebenernya Dari Bermesko di Oh blazing duit Siapa yang dapet D dan yang dapet Dan lemon-nya Ternyata masih geli-geli damage-nya Belum terlalu menyakitkan Saiko Belum mengeluarkan raging Sandstrom-nya Belum terbang Belum terkena kuat shadow-nya Dari seorang lemon-nya Ada tiga orang Melawan tiga orang Nah bakal Oh Bagus banget Saikonya Raging Sandstrom-nya Tapi kerencina masih bisa jabut Gara belakang Masih ada ultimate Dari diginya Untungnya Masih ada ultimate Dari time journey Plus ada Aegis tadi Itu kalau gak ada udah pecah sih Iya kalau gak ada sih Itu udah ke pick off sih Udah kena Saiko Terus udah gitu Lemon juga Bravest Fighter Oh tapi ternyata Lihat baby-nya Tumbang Di area mid kali ini Albert-nya R7 Udah mulai rotasi Setelah mendapatkan Third red di area atas Saiko Di area depan Sedangkan ada Circle Eagle Paksa mundur kitnya Oh my lord Menyakitkan Tapi ada lemon Satu melawan Tiga Bersama dengan red buff Tidak ada flicker Baru ada flicker Nyaris saja Aku pikir Itu reverse time Ternyata bukan Eh Reverse time kan Kok bisa dinari Tadi reverse time-nya udah selesai Terus udah gitu Dia apa namanya Oh dia nunggu flickernya Dia flicker Dia nunggu flicker Sengaja reverse time-nya ditahan sama dia Biar selesai Terus dia flicker Eh pas barir Mau dikeluarin Masih bisa Untuk ultimate Apdya tuh Enak banget itu Chrono Dash-nya Dan Secret Vision-nya Berhasil mengamannya Satu point kill Ada satu Dua hero Robby Didi Tidak adanya Kombo disini Ada ternyata Masih ada ultimate Dan juga ada flicker Cuma untuk kabur ke arah belakang Dengan menggunakan Wall charge-nya Tidak terkena Untuk arrow-nya Bahkan di arah atasnya juga Aduh Ini Rogernya Harus tumbang Dengan Maltidah-nya Matilda-nya sakit banget Bisa tolong satu dengan Roger Mereka kandalin Matilda juga Bisa tahan di Earth-nya Yes maybe-nya kali ini Oh bencoba untuk di pick off Heiko masuk dengan Raging Stansom Tapi ternyata Ada kit dan juga Ace Itu masih bisa memback up Heiko Oh masih ada Yes Kalau ada ultimate Kelar dong Baru diomongin Oh my god Hayabusa-nya Enak banget Oh oh Terkena stun Tapi tidak ada Damagenya Tidak ada Pull up juga Tidak ada Flameshot Tidak terkena lagi R7-nya agak sedikit Telat untuk membantu Di arah tengahnya Dan bahkan dari cloud-nya Yang mencoba untuk Melakukan speed push Di arah top lane-nya Satu Atau mungkin dua Hit lagi Di arah top lane Sudah hancur Turet tambahan Total menjadi dua Turet untuk Tim Burmese Goal Dari sisi Goal Sekali ini masih Dileading juga Oleh R7 Dan juga Albert 5.700 Sedangkan dari sisi Burmese Goal 5.500 Untuk D Ace-nya 5.300 Yes Lemon Ini paling depan Ada Saiko juga Gak mulai berkumpul Retribution-nya Masih CD Dari Albert Tapi liat-liat Duit ya Udah jadi DHS Ini pasti Sakit banget Albert terpas untuk mundur Saiko juga Masih di Kexen Gort ya Dan bahkan disana R7-nya harus tumbang Saiko Flicker karena belakang Tapi tampaknya ada Shadow Kill Yang dilakukan Hayabushanya Masih bisa bertahan Empat alien Dengan darah yang sangat Amat sekarat Ihhh Masih hidup semuanya Walai Tipis banget loh itu Aduh Untungnya ya Untungnya Itu semua resource skinnya Udah keluar Dan dari BDM juga Gak mau paksain Karena udah masukin Keturet yang kedua Itu kalau bisa dipaksa Kayaknya Kemungkinan wipe out-nya Cukup besar ya Bener itu Aduh gemes Karena semua gemes banget Ya Allah R7-nya tadi Ini sih Low banget juga Terus dikejar sama Mathilde Pake circle eagle Langsung bye-bye 12 level dari Hayabushanya Ini sama kali ini Bener Ini tinggal cari momen yang tepat Baru saja diomongin Regis Dan sampai dipaksa Untuk mengeluarkan ultimate Bahkan ada Aegis juga Tebel banget armornya Tapi kali ini Tidak ada ultimate Dari serang diginya Tinggal menunggu Apakah mereka mau paksain team fight Karena Lord Sudah mulai mucinan lemonnya Terkenasan disana Ada Saiko juga Ada Ace Yang mulai datang Mulai membantu Danai Busa yang terkena Quad Shadownya Dari Saiko Tidak mau dimasukin Lebih memilih untuk balik Karang belakang Belum ada team fight Yang cukup menakutkan Dan bahkan dari Albert Yang kali ini dipisahkan Sengaja dikasih space juga Pastinya Untuk seorang Albert Dapetin beberapa item Yang kurang Mungkin dia butuh Satu item di event Gali ya Biar blazing duetnya Gak terlalu Bikin dia Seperempat Queen swing apa itu Worth it Worth it Bapak Koko Wawa Worth it Queen swing Dominance Ice Worth it juga Atau Artic Wira Dikejar 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 Aduh terkena knockback Aduh Maja gitu Hoki 5 tahunan Dari anak-anak buru Miskos Bisa aja tadi Aduh Kalau gak ada Knockbacknya Kena di ujung sih itu Oh tapi bisa Leroy connect Ke arah maybe Tenggeri Masa dibuka Albert ya lari Bumpa Dikejar Begitu aja Tenggeri Dikejar Aduh Masih ada Purify Ini hoki 2 tahunannya Dih sekarang dipake Masih bisa hidup Dan bahkan ini Kesempatan besar juga Untuk Arke Hoshi Mengamankan lordnya Dari Albert ya Sudah mencakar-cakar Tapi masih ada busanya Masih ada retribution Apakah mau dihajar Mulai sekarang Psychonya Dan bahkan di php Begitu saja lord Ya seperti kita cintanya Momocen yang selalu Menolak para pria Di luar sana Lemon Gagal Untuk The Stun Dan bahkan Dan balancing duet Dihnya Dihnya dicangkar begitu saja Ada wind of nature Albert ya Oh my god Masih ada Seorang harit juga Mati dan hilang Dan bahkan di belakangnya Killing Spirit Dapet Ken Lemon Yang harus tumbang Dan bahkan diat Itu dia bisa Sejauh itu dia Battle Mirror image Dari tengah ke atas Gila ini cepat Gila ini cepat banget nih orang Gila ini cepat banget nih orang Haduh Majam Udah ya Hoki tawanan nya udah abis ya Next team fight Siap-siap lupa ada lu Tapi kalian lihat Albert nih ya Bakal coba untuk Ini kayak lebih karena momentum sih Arceo sih juga nunggu momentum sebenarnya Mereka gak mau terlalu gegabah juga Dihnya udah 7400 8400 Disini 7500 Untuk Ace Albert 8400 Dan Tadi yang mantifatnya kepisah sih Terus Ace nya Ngincernya ke arah lemon Aduh Oke dobinanus Ice Malah buat GG Ya udah buat Oke Oke Baru Miss Goal Mereka sudah Nyelesaikan item-item Untuk Dua-duanya Buat jangklohnya juga Buat setnya juga Dan ini bakal menjadi Tantangan tersendiri Untuk Aran Kehoshi Bagaimana cara mereka Untuk melakukan closingan Kepada Baru Miss Goal Mungkin bisa Kalau mereka bisa dapetin Satu Pick off yang enak Ke arah dari Maybe Tadi Roger by the way Bikin defense ya Saipnya Udah liat Baru jadi Baru jadi Udah bisa fight juga Udah bisa fight ini harusnya Iya dia Tenggara tarik ulur tadi ya Sebenernya Tunggu itemnya Untuk jadi Di area Atasnya Liat Ini agak berat sih Sebenernya Kalau mereka ingin Maksain dari Bur Miss Goal Kalau tidak adanya Kelaut Tapi Saiko Langsung di burst Begitu aja Damage dari Cloudnya Yang sangat menyakitkan Sebenernya Terkena lemonnya Ada ultimate kah Belum digunakan Masih mencoba untuk Mencari pasif ya Uli Sudah dikeluarkan Mencari zaman Tidak ada time journey Baru dikeluarkan time journey Oh ada pin juga di arah sana Masih ada cakar-cakar Tapi win of nature Lagi-lagi Didi Didi Selalu membuat Pemain Arrhyo ketiga Komet Tapi gak bisa Dicakar-cakar Tiba-tiba hilang Itu saja Gak ada damage yang masuk Dan ini lordnya Terbuka bebas Untuk for Miss Goals Oh my god Enggak tadi Sebenernya kena Wall chart Brox juga sih Itu tadi Terbang ya dia Terbang dia Tidak kenok-op Aduh Pas kenok-op langsung Wah ini pun juga dari Dari Finn juga gak bisa memaksakan Walaupun kita tahu Daripada di wipe out Kita tahu Finn itu punya tombol Untuk nyuri lord ya Tapi kayaknya belum digunakan sekarang Lebih milih untuk Ya sudah lepaskan dulu Di menit 14 Reset lagi ya Reset Reset lagi Gak apa-apa Masih bisa Masih bisa Ingat Harah Q yang terbiasa Untuk ke arah lead game Ya Arir Q itu lagi Pemanasan dulu Kayak kemarin lah 34 menit Tentu aja Bisa Oke ya Masih mencoba untuk Di defense Sudah mulai marah lordnya Ada pasif Yang gunakan Saiko masuk Langsung di core up itu saja Ada taman for juga Alpernya di arah belakang Mencoba untuk membersihkan lord terlebih dahulu Dari ruby didinya Di arah belakang Mencoba untuk Bawahnya Diancurin Atasnya juga Tapi ruby didinya Yang harus hilang Tapi Albert sendirian Bersama dengan servantnya Blue buff Atau purple buffnya Retributionnya Diajar-bitu saja Siapa yang dapet Dan ternyata ace-nya Emang ini ace Baginda Tantanya cepat banget sih Ini waktu yang dibutuhkan oleh Bermisgo Mereka udah well pump Mereka udah bisa nge-push juga Karena he busa dengan ini kan Si cloudnya yang memang diberikan space Wow Off-innya langsung di-commit Gak tuh sama ace Lemon Kali ini Fyster Tidak mengenai siapapun Dan bahkan lihat D-nya free banget Di area busnya Mulai masuk kali ini Psycho Dan bahkan Alper mengincat Karena serang D kali ini Tapi ada time journey Dan Lemonnya harus mundur Di area belakang Air 7 Gak terlalu memaksakan Psycho Flicker mundur langsung Dan memang agak sedikit sulit Bila Raky Hoshi Ketika mereka merasa kayak Ini aku merasa kayak Team fight-nya itu Mereka susah Mau fokuskan ke siapa gitu Dan dua-duanya ya Ini kayak side-nya tadi Cloud-nya belum ke-pik Sama ace-chan juga belum ke-pik Geroknya gak sering banget sumpah Iya Asin Gue lebih benci sama Digi-nya sebenarnya sih Digi-nya ini Pengen gue cabut baterai HP-nya tuh Ya Allah Udah boleh di-ban sih Di game ketiga Iya loh Oh dia bikin Blood Blast You Go Tunggu deh Win of Nature ada berapa sih Satu dulu ada Satu 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 Cuma di doang kan yang bikin Iya Ace-nya bikin Itu dia kayak ini Gak ada CD apa gimana itu Ace-nya bikin si Albert Selalu siap simpet Kayaknya ada win of nature mulu Udah Ya ampun Ini gerok Oke Albertnya udah commit masuk Udah jadi serigala Udah siapa ya Iya dia punya Blood Blast Punya Blood Blast Blood Blast terus ada bikin Beringan A juga Wah mau dia Terpengar Iya tua chart-nya Lemon kali ini Oh my god Sudah ini Susah See you bye bye Masih bisa balik kah Masih bisa ada Albert Ada Albert Yang mencoba untuk membackup Pake Lemon nih Yang bakal ditumbangkan Begitu saja Harus mundur R7 langsung mulai membackup Dengan Azizaman Force Dan juga Ruby Yang bakal dipaksa mundur kak Anggapin Nungguin disini dengan solider Tapi gak begitu terasa Karena liat kitnya dan juga dimulai membackup Oh bertumbang Ruby didinya malah masih bisa survive Oh enggak Karena itu tumbang juga Tapi R7 tumbang Tiga member dari RQ Hoshi kali ini Ini sulit banget Kenapa baru miss goal Oh my god Saiko masih mencoba untuk mendefense Dan bahkan liat masih bisa quicksand Gak Dan tapi Bicetnya bakal coba digarut-garut Ini ya terlalu free Oh my god 2-0 Burnis goal Bener-bener I try so hard Ini Wah Wah bila sih Oke So Bisa kita bilang bahwa Di gini ini sudah harus dipertimbangkan Sangat dipertimbangkan Harus Sudah waktunya Sudah waktunya untuk gue respect Ini sudah Fatal banget Karena kita melihat bahwa Digi memberikan waktu yang sangat-sangat cukup sekali Bang time-nya sih luar biasa sih Done ya